Intro Setelah mendapat kucuran dana sekitar 1 miliar lebih dari Pemkap, gereja katolik terbesar Santo Petrus yang berada di desa Ujoh Bilang, kecamatan Longbangun Kabupaten Mahakam Ulu Kaltim secara sah diresmikan pada selasa 18 Oktober lalu. Peresmian tersebut ditandai dengan rangkaian prosesi ibadah dan tarian khas suku daya serta berbagai kegiatan lainnya. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Mahulu, Novita Bulan, peresmian ini terselenggara berkat kucuran dana sekitar 1 miliar lebih dari pihak pemerintah, sedangkan pembangunannya sendiri dimulai sejak tahun 2015 lalu melalui Dinas Pekerjaan Umum. Pembangunan gereja itu kalau tidak salah dari 2015 ya, 2015 kemudian baru bisa terselesaikan dari 2016. Oleh, pembangunan gereja itu sendiri kan kemarin dalam bentuk panitia kalau tidak salah itu, jadi sehingga ya mungkin ada apa namanya, ada kekurangan di sana-sini, mungkin anggarannya kurang atau segala macam, sehingga dengan pembangunan gereja itu kami merasa sangat ini ya, kami sangat merasa bersyukur sekali. Novita Bulan kembali menambahkan, pengadaan gereja ini masuk dalam skala prioritas pemerintah, mengingat 85 persen penduduk di daerah ini merupakan umat kristiani. Untuk itu, ia pun berharap keberadaan rumah ibadah tersebut bisa menciptakan umat kristiani yang taat beribadah. Di Mahkamulu ini kan 85 persennya kristiani ya, jadi dengan adanya bangunan kita punya satu gereja yang cukup luas itu semoga keinginan kita juga bisa, bisa lebih bagus, bisa dimanfaatkan lah seperti apa yang disampaikan sendiri oleh Pak Ustup tadi yang sudah datang di sini. Demikian, Exposkaltim melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!